Ini konfigurasi alat yang Anda inginkan Anda menginginkan dia dengan tangki atau tanpa tangki Yang tidak boleh adalah semuanya ditutup Kemudian berikutnya Pastikan alat dalam kondisi manual Ditandai dengan tombol berwarna merah Kalau belum merah silahkan baca di atas supaya jadi manual Berikutnya lagi adalah Ketika persen PO nya 0 Persen PP harus 100 Kalaupun tidak bisa tepat di 100 Bisa mendekati nilai 100 Saya ingatkan lagi pada kondisi manual Display bawah merupakan PO Display atas adalah PP Setelah Anda melakukan proses perhitungan Anda kan perlu memasukkan parameter Cara memasukkan parameter Yaitu dengan cara tekan mode Kemudian tombol geser mode sebelah kiri satu kali Muncul tulisan PROP Ini untuk memasukkan nilai proporsinya Yaitu PB dibagi 5 Kemudian ini INT adalah tau I Kemudian kalau sudah dikunci ya Dari ini adalah tau D Kalau sudah dikunci kemudian Pindah ke parameter yang lain Jangan sampai mengubah parameter alat Ini parameter alat ya Ini kalian aja tekan pelan-pelan Sebelah kiri terus sampai display normal Menunjukkan 0 dengan 100 Kemudian kondisikan set point 1 Misalkan saya menginginkan set point 1 nya sekitar 50% Maka nilai PO harus saya ubah Supaya mendekati 50% Ini saya coba saya ubah sekitar 50an ya Saya kondisikan di 56 Jadi Anda harus tricky nih Pinter-pinter menempatkan persen PO Supaya set point 1 tercapai Ini kita tunggu sampai steady ya Oke sudah mendekati Kalaupun Anda tidak bisa tepat di angka 50 Tidak masalah Yang saya perhitungkan adalah delta nya Saya instruksikan delta 20 Ya Anda kasih perubahan 20 30 ya 30 Paling tidak set point 1 sudah mendekati Walaupun tidak bisa tepat di 50 Oke kita tunggu Sampai dia benar-benar steady Nah ini di sekitar 50,4 3 Dubah lagi Sudah 2 1 mungkin Sepertinya Oke 1 Oke 50,1 ya Sebelum Anda ke kondisi otomatis Kita masukkan dulu nilai set point Sebelum masuk ke kondisi otomatis Caranya Anda tekan geser mode sebelah kiri 1 kali Sampai muncul tanda desimal disini 1 angka di belakang koma Isikan nilainya dengan menekan geser kedip Supaya nilainya sama persis dengan yang atas Kalau di atas 50,1 ya ini kalian isikan 50,1 Kalau sudah di enter Kemudian tekan lagi geser Satu kali display nya kembali normal Ya Kalau sudah kita siap melakukan perubahan servo Tekan mode Kemudian tekan kanan Untuk mengubahnya jadi otomatis Nah mati kan Ini menjadi otomatis Saya mau perubahan set point sebesar 20% Sekarang display berubah fungsi Bawah set point Atas PV Ya kita lihat Kita kasih perubahan 20% Berarti dari 50,1 ke 70,1 Kalau sudah ini di enter bersamaan dengan Anda merekam menggunakan handphone Nah ini kita tunggu Harusnya Kalau pengendalian berhasil Bawah dengan atas ini nilainya akan sama Kalaupun tidak sama mungkin akan mendekati karena adanya offset Nah ini kita lihat Oke Nah ternyata dia ada di sekitar 70,2 70,3 Inilah respon yang nanti akan kalian plot Kemudian dianalisa Bagaimana nilai offset Bagaimana overshoot dan sebagainya Nah ini kebetulan berarti tidak ada offset Karena atas dengan bawah sama Kalau sudah selesai Jangan langsung dimatikan Anda kembalikan lagi ke kondisi manual Tekan mode kanan kiri kanan Kemudian lebih baik lagi Kalau ini di nolkan Supaya pengguna selanjutnya Sudah langsung dalam kondisi 0 dengan 100 Caranya begitu Oke Terima kasih